Oke, salam jumpa lagi di Raka Channel Kali ini saya akan unboxing mesin planner atau mesin serut Jadi kemarin saya beli dengan harga yang murah Murah meriah ya, sekitar 250 ribuan Oke, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya Channel Raka Channel Oke, ini barangnya Meraknya Izu AZ-1900 Ini ada cool ya Ada besinya untuk kerataan Ada untuk mengasah pisaunya, mata pisaunya Kemudian ini apa ya Saya nggak tahu apa fungsinya ini Sudahlah, lanjut aja Ini untuk membuka mata pisaunya Ini buku garansi Buang aja kulitnya Kita keluarkan mesinnya Oke, ini dia mesinnya Nah, mesinnya mungil dan tidak terlalu berat Nah, ini boxnya ya Electric planner Ini spesifikasinya Dan ini spesifikasinya Bisa Anda lihat Distrik tidak terlalu besar Makanya 450 Nah, seperti ini kemasan boxnya Anda bisa lihat di video akhir ya Suaranya Suaranya tidak terlalu keras Nah, disini adalah Bawahnya Contoh Matanya Kalau mau melepas Bisa pakai kuncinya Nah, ini adalah pengaturan Pengaturan Ketebalan Pemotongan Dari mesin ini ya Nah, ini adalah merek Di belakangnya Cukup ringan Tidak Apa namanya Berat Dan ada buku panduan Dalam bahasa Indonesia Untuk perumahan Ini sangat cocok ya Kalau untuk bisnis Jangan Rugi Tapi kayaknya enggak Tergantung matanya sih Anda pakai mata yang bagus saja Pakai merek pos saja Atau merek lainnya Yang mahal-mahal Mesin ini hanya tergantung Matanya saja Semua sama Tapi sih Merk yang membuat Harganya mahal Anda Bisa atur Di atasnya ya Nanti Nanti Besi yang di depan ini Akan Bisa Lepas Atau bisa Atur Ya Mau Ketebalannya Satu senti Setengah senti Dan Lainnya Nah Ini adalah Tampak Full ya 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 Bisa Anda lihat Saya akan Buat ini Lebih jelas lagi Nah Kalau Diputer ini Diputer ke kanan Berarti Dia Tebal Memotong Kayunya Atau Memplaner ya Menyerut Kalau di kekiri Makin tipis Ya Ini kalau Beli sudah langsung Mendapat Pisaunya ya Sudah Terpasang rapi Tinggal Pakai saja Tapi di video lain Saya akan mencoba Cara Memasang Mata Mesin Planner ini ya Nanti Saya Sertakan Di deskripsi Kalau Sudah saya Buat Videonya Kurang lebih Ini 2,5 kg Ya Tidak Terlalu sulit Anda Bisa Mengecek Apa Namanya Kerataan Dari Mesin Ini Dengan Cara Mengatur Seperti Di gambar Ya Ini Sisi Kanan Tadi Ini Apa Namanya Karena Saya pegang Agak Setting Jadi Harus ja Hai Ya smart Es hai 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 silahkan anda perhatikan saja sambil menunggu bisa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya atau share saja ke rekan anda video ini apa tahu berguna ini saya coba lepas pengaturannya ya ini bisa dilepas tujuannya untuk mengatur ketebalan saat ini di saat kayunya diserut nah gini jadinya kalau udah lepas saya akan coba pasang lagi kalau mesin yang lain nampaknya tidak bisa dilepas ya seperti ini harus buka komponen semuanya komponen casingnya maksudnya saya punya saya punya dewal lagi satu harus casingnya dibuka oke ini mencocokkan ya dong karies pasang nol lagi hahaha aduh saya coba pasang lagi tapi tidak terlalu sulit kalau masang seperti ini mesinnya simple-simple saja sih udah rumit ya nah ini saya setting lagi biar jelas nah ini matanya kalau nggak pas bisa anda atur ya saya kontrol dulu sebelum saya pakai dan saya coba ya nanti apa namanya biar tidak ada masalah anda bisa lihat di menit ke-9 itu saya sudah mencobanya oke ya 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 ini cara posisi tangannya saat penggunaan dan jangan lupa atur dulu selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati